Persegi Panjang Tentang bangun persegi panjang Kita mulai dulu adalah Lihat di bukunya disitu adalah Ada persegi ya Ada bangun persegi Kita tempelkan Persegi dulu Ini bangun apa? Persegi Siapa yang tahu? Apa pengertian Atau Yang disebut dengan bangun persegi ini Ada yang tahu kira-kira? Ingat? Coba dilihat dulu Dipahami Untuk ukurannya Ya bisa kamu simpulkan Apa kira-kira? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan bangun persegi? Ayo Ada? Baiklah Kalau tidak ada Parno akan jelaskan Ya itu tentang Pengertiannya Pengertiannya disini adalah Suatu bangun Suatu bangun Glatar Dimana Panjang Keempat sisinya Sama Sama Ini pengertiannya Suatu bangun Bangun datar Suatu bangun datar Dimana panjang Keempat sisi Sama Contohnya disini adalah Delapan Walaupun di dalam soal kamu nanti Ya Coba dilihat disitu kan ada Hanya satu saja yang ditulis Ya Ini sudah menandakan bahwa Ini juga delapan Ini juga delapan Delapan Suatu contoh Delapan 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 Apa mas Irsat Pengertian bangun persegi Mas Suatu bangun datar Dimana Panjang Keempat sisinya Sama Iya Panjang Keempat sisinya Sama Sama Kalau delapan Ya delapan Semuanya Kalau sepuluh Ya sepuluh Semu Semuanya Sampai disini Faham ya Pengertian persegi ya Oke Sekarang adalah Tentang Menghitung Luas Ya Menghitung Lu Luas Ada yang tahu Kira-kira Rumus Untuk Bangun persegi Ada yang tahu Angkat tangan Yang tahu Silahkan Angkat tangan Silahkan Jangan ragu-ragu Banabila mungkin Rumus Bangun persegi Kira-kira L Sama dengan L itu Luas ya L besar ya Ada yang tahu Apa Kita tampung dulu Ada lagi Bangun persegi Dimana Sisi-sisinya Sama Ada Ada Angkat tangan Mbak Cinta Mungkin Apa Delapan Ngambilnya dari mana Delapan Ada disini Jangan Belum Belum Penghitungan Hanya cara Rumusnya Saja dulu Kira-kira Kira-kira apa Rumusnya Ada yang tahu Apa Empat kali S Kita tampung dulu Ada lagi Ayo Ada lagi Ternyata Rumusnya Adalah Sisi Kali Sisi Sisi Kali Sisi Atau Bisa disingkat L sama dengan S Kali S Sisi Kali Sisi Paham ya Tolong untuk diingat-ingat Mulai kelas 4 ini adalah sebagai patokan awal Untuk persiapan nantinya Di kelas 6 pada saat uji Ujian Ini materi-materi ini Tolong untuk difahami Lebih dah Lebih dalam lagi Berarti kita masukkan ke Rumus Ya Berarti disini adalah Sisinya Panjang sisinya berapa Delap Delapan Sentimeter Kali berapa Delap Kali berapa Delap Delapan Sisi kali sisi Panjang sisinya Sama toh Paham ya Berapa ini Delapan Kali delapan Enam puluh Empat Ya Betul Enam puluh Empat apa Sentimeter Per Persegi Itu adalah cara Untuk Menghitung Bangun Perse Persegi Kira-kira Contoh di sekitar kita Benda-benda Yang ada di kelas Saja disini Mana kira-kira Yang menyerupai Bangun persegi Yang ukurannya sama Coba Kamu cari disini Yang sekitarnya Kira-kira Apa Iya Ubin Ubin ini adalah Ukurnya sama Ya 20 sama 20 Nah ya Ini contohnya Ubin Ada lagi kira-kira Apakah sama ini Jendela ini Ya Perlu adanya Alat Alat ukur Ya Perlu adanya Alat ukur Ini sama apa Enggak Panjangnya disini Sisi-sisinya Sama apa Enggak Ya Kalau enggak sama Ya termasuk Bukan Bangun persegi Ya tadi Sudah dicontohkan Adalah Ubin Ini ya Keramik disini Sampai disini Ada kesulitan Untuk mencari Luas Bangun persegi Ada kesulitan Apa enggak Enggak ada Menghitung keliling Jadi rumusnya Ada yang tahu Rumus untuk mencari Keliling Bangun persegi Ada yang tahu Empat kali S Kita tampung dulu Ada lagi Mas Irfan Barangkali Sama juga Ada lagi Yang beda Sama juga Oh ya Jadi Tadi dikatakan oleh Mbak Nabila Oleh Mas Irfan Oleh Mas Irsad Ya Yang lain disitu Adalah Empat kali Kali S S ini apa S itu Sisi Atau Bisa memakai rumus Keliling Itu disingkat ya Biasanya soal itu Tidak ditulis keliling Tapi disingkat saja K K berarti Keliling Keliling Berarti disini Adalah Sisi Ditambah Sisi Ditambah Sisi Ditambah Sisi Karena ada Empat disini Satu Dua Tiga Empat Ya Jangan salah Ya Jangan salah sekali Tidak kali Tapi Tambah Ditambah Kalau menghitung Keliling itu Ditambah Ya Delapan Sisi yang Kanan Ditambah Delapan Yang bawah Ditambah Delapan Yang Kiri Ditambah Delapan Yang Atas Namanya saja Keliling Misalkan saja Dari angka Satu Kembali lagi Disini Paham ya Jadi keempatnya Itu yang Ditambah Ditambah Empat kali berapa Sisinya Panjangnya berapa Delap Delapan Sentimeter Hasilnya berapa Tiga puluh Dua Iya Betul Ini pakai Sentimeter Saja Apa Sentimeter Persegi Sentimeter Meter Saja Betul Kita masukkan Tadi Bahwa Keliling Adalah Sisi Ditambah Sisi Ditambah Sisi Ditambah Sisi Kita masukkan Apakah betul Nantinya Dengan memakai Rumus yang Berbeda Ini Hasilnya Sama Berapa Sini Angka berapa Sisinya Delapan Ditambah Delapan Ditambah Delapan Ditambah Delapan Delapan Ditambah Delapan Berapa Enam belas Ditambah Delapan Dua Empat Ditambah Delapan Tiga Dua Iya Betul Ternyata Sama Baik Cara yang Pertama Maupun Cara yang Kedua Terserah Kamu Nanti Mana Yang Lebih Cepat Mana Yang Kamu Faham Faham Sampai Disini Ada Kesulitan Untuk Menghitung Keliling Enggak Ya Betul Silahkan Apa Yang Kalian Bawa Yang Sudah Saya Sampaikan Adalah Alat 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 nya Tolong Nantinya Sudah Bawa Alat 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 Sudah Silahkan Salта Sampai Apop Alat prohibi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton